Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke guys selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Buat teman-teman sekalian Nah sekarang ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu dari channel Senyum Ustadz ya Sekarang ada Pesulap merah pula Ustadz Kazim Ilyas Saya tak faham sebab Pesulap merah ini lagi Viral dekat Indonesia kan Nah mungkin ini teman-teman Ataupun kawan-kawan sekalian yang request ini Nak tahu macam mana komentar daripada Ustadz Kazim Ilyas Pasal pesulap merah So jom kita tengok videonya guys Let's go Oke jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys Senyum Ustadz ya Oke saya nak tahu ini macam mana ya Baik yang keempat Dia berdiri di hari kiamat Ada gangguan mungkin perasaan dia sedikit tertekan Ataupun anxiety Nampak ni Pakar bercakap Saya ajuk ya Aziz Dalam Quran kata ada kerasukan Betul-betul Orang yang makan riba di hari kiamat Tidak akan bangun Melainkan macam orang yang kerasukan syaitan Allah Jadi ada yang hysteria Ada yang Kita sebut sebagai Stress Dengan sebab dia stress dia menjerit Dan ada yang mengada-ngada Baik Kita nak tahu Dia kerasukan syaitan Macam mana nak try Surah Al-A'raf Ayat 13 Qala fahbitu minha Fama yakunu laka Anta takabbar fiha Fakhruj Innaka minasagirin Oke kita tengok Reaction dia Apa reaksi dia Katalah budak tu Duduk menjerit Oh Duduk menjerit Abang Anak kita menjerit ni Tak buat anak jiran Tolonglah Haji Haji orang masjid Tolong tengok anak saya Kita pun tengok anak dia Waktu duduk menjerit tu Tuan Haji tak baca apa-apa ke Takhan suruh tengok Aku tengok Jadi ni Bagi bodoh Tak ada suruh tengok Jadi apa yang tuan-tuan nak baca Selain daripada tengok Qala fahbitu minha Fama yakunu laka Anta takabbaran fiha Fakhruj Innaka minasagirin Dia buat bodoh Budoh Maknanya dia tidak kerasukan Allah Ayat ni termasuk di dalam Sepuluh ayat yang paling Ditakuti oleh syaitan Ayat bagaimana Allah menghalau iblis Daripada syurga Kalau tuan-tuan berani Tuan-tuan try hapai ayat ni Baca pada orang yang kerasukan Bila Kita baca ayat ni Dia tengok muka kita Lagi terbeliak mata dia Kadang-kadang dia mengundur pula Tolong Tolong Maknanya dia kerasukan Betul Atau lagi dia melawan Terbeliak mata dia Lagi menjerit Itu kerasukan Dua Bagaimana kita nak tahu Dia kerasukan Ataupun tidak Leha Telefon hospital bahagia Tanya orang butan Hantar ambulan Tolong hantar ambulan Ada orang ni dia Macam Gila lah Minta tolong hantar Boleh hantar ya Ok Telefon hospital Seperang Jaya dulu Kemudian Hospital Seperang Jaya Akan hantar ke hospital bahagia Tanya orang butan Maknanya dia hospital bahagia Ambil lah ya Tuan-tuan buat-buat Telefon Badan hantar telefon pun Ok Serta-merta Berhenti Dia tahu Yang ni selalunya Budak-budak asrama Nak balik rumah Jadi nak balik rumah Teringat kat mak Teringat kat tomiam Teringat kat handphone Buat-buat masuk hantu Saya Kalau budak-budak saya dulu Jerik macam tu Tak susah Buat-buat telefon Ya Doktor ni Ustaz Kazim lah Ada pelajar saya ni Histeri lah Boleh lah hantar ambulan Ha Ha Sebentar bahagia Ya Ha Maksudlah buat sakit trik ke Buat gila ke Jangan lah Dan-dan lega Allah Tak suruh Mucat pun Lailah Rasulullah Tapi tidak Dia bohong tuan-tuan Dulu-dulu orang nak tahu dia tu masuk hantu ke tidak Dia ambil lada hitam Bojelah Kuku dengan celah Isi ni Tekan lah Tekan kuat-kuat Cakap Siapa tuan-han Cakap Tak mahu sakit Memang sakit lah Yang tak masuk hantu pun sakit Mari saya tekan kat tuan-tuan Lagi dia cakap Lagi Tok Bumoh tu tekan Menjerit lah kawan tu Bila kawan tu menjerit Sakit Dia akan jadi hujung Nak cara Nak melepaskan diri Daripada lada hitam tu apa Cakap Nak melepaskan diri Sampai dia Dia akan beritahu Apa yang orang tu nak Cakap Siapa tuan-han Orang sini Siapa dia Ustaz Kazim Ustaz Kazim buat dia Tak paksa Bukannya susah nak tahu dia masuk hantu ke tidak Sekarang ni ada gerakan batin Bila ada orang nak tumbuk dia Terlentang Bila ada orang main serang dia Pum Terlentang 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 Sekarang dah ada Dulu nama dia Nasrul Haq Nasrul Haq Tuan-tuan ni lapih muda Saya ni lapih tua Saya tengok depan mata saya tuan-tuan Nasrul Haq Tahun 70an Pokok pisang tu Dia bersilap-bersilap Putih-putih-putih Tumbang Masya Allah Ilmu apa Saya masa tu Mualan 7 tahun 8 tahun Duduk tengok Dia buat petunjukkan malam-malam Orang belajar Buah-buah Tumbang Jadi hari ni Jumpa balik ilmu ni Kita duduk tengok dalam Youtube banyak Belajar-belajar Bum Tumbang Main main serang dia Tolak Tumbang Wah hebat ni Main pensulat merah pulak Yang pakai rambut merah Baju merah tu Ini bohong Tak apa-apa Ini semuanya bohong Macam-macam Tuan-tuan Dia tak jumpa Jumpa je Nasrul Haq Terbelahak Diharamkan ilmu Tuan-tuan Depan mata saya Ini sejarah Lepas tu Saya tak jumpa Depan mata saya Orang menyentuh Tetapi Ayat 13 Surah Al-A'raf Saya mengajak hari tu Lepas satu masjid Di Belah-belah Matanjangguh Belah masjid batu Ada satu anak Dia kata Ustaz mak saya Kerasukan Boleh tak main tengok Saya kata Boleh Tengok boleh Ustaz lapar Tengok kan yang sakit Dia kata Tolong tengok Nilah Maksud saya Tolong nilah InsyaAllah Kalau tengok Sampai di rumah Duduk menjerit Cakap siang Tak tahu Siang Kadang bohong Duduk pai Pai Semua boleh tahu Pai Main Pai Semua boleh tahu Hak tu Dia belajar Kedai siang pun Saya Bila dengar Dia duduk menjerit Duduk silap Tuan-tuan Reba saya Dengan PA Saya kata Ustaz boleh lah Kami duduklah Rata Kami tunggu Leni lah Tunggu lah Rata lah Pandai nampak Masuk Masuk-masuk Dia tengok Muka saya Kamu pun Main juga Kazim Baik Kenai saja Pula Hantu siap Saya baca Dua ni Pelantik Pelantik Nama Allah Ni Tak payah Belajar pun Nasrul Haq Ke apa Ayat ni Tuan-tuan Ni saya bagi Pada tuan-tuan Yang mari Malam ni Ambil Kerasukan Balik Balik Pada Ayat Reba Semayang Bagus Di mana Masjid Naik Kereta Kereta Reba Semayang Semayang Tapi Loan Reba Buat Cerita Semayang Loan Motor Reba Motor Sekarang Macam Dulu Harga RM34,000 La RM25,000 RM100,000 Motor Dulu Kacai Honor Cup Lampu Bulat La Tuan-tuan Bergegar Dia Press sekali Motor Satu taman Cebu Bumbung Peran Besar Berapa Ingat RM68,000 Sekian Ustaz Beli Kes Mana Kes Utang Mana ada Duit Utang Islamik Kek Apa Islamik Tak Lepas Kredit Kredit Riba Tinggi Sikit Dia Berjahan Dia Berkangan Haram Seolah Tak Berdosa Kredit Tinggi Sikit Larik Dia Jangan Allah Kata Aku Perang Siapa Yang Ambil Rasulah Dia Berperang Dengan Allah Dan Rasul Allah Bayangkan Tuan-tuan Allah Kata Orang Yang Makan Ribah Ni Seolah-olah Berperang Dengan Allah Dan Rasul Mayang Semayang Ada Orang Tanya Ustaz Saya Nak Pih Umrah Saya Nak Pih Umrah Ni Bulan Sebelah Lama Sangat Tak Pih Ramai Yang Nak Ikut Jom Nampak Jom Nak Ikut Jom Ustaz Saya Tak Duit Boleh Buat Loan Nak Buat Loan Pih Umrah Ribah K Betul Pinjam Dik Mak Tak Pinjam Dik Pak Tak 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 Ribah Nak Buat Benda Haram Dulu Mana Mau Memperok Kata Mana Mau Jangan Campur Yang Hak Dengan Campur Yang Batil Jadi Tuan Tuan Yang Mana Ada Unsur Ribah Dalam Rumah Kita Harta Benda Kita Buang Supaya Semayang Diterima Kalau Tidak Sisi Duh Langkubok Tanya Mana Semayang Aku Di Hari Kiamat Mana Tanya Ya Allah Mana Semayang Saya Ya Allah Semayang Faham Ribah Handphone Boleh Ribah Peti Air Ribah Tilam Ribah Katil Ribah Kain Batik Ribah Tiga Kali Bayang Mah pun Ribah Allah Dulu Dulu Ribah 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 Tidak Tak Tak Bayang Lima Kali Tak 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 Semayang Rajin Tapi Baram Ribah Allah Allah Sala Muhammad Selesai Videonya Jadi So Itulah Keterangan Dari Pak Reset Kazim Yelias Dan Ya Pesulap Merah Yang Lagi Viral Seperti Itu Dan mengungkap istilahnya sebuah hal yang memang banyak istilahnya dukun Ataupun bisa dikatakan oknum ya Oknum agama Jadi kayak Gus dan Kiai seperti itu Oknumnya seperti itu guys Tapi istilahnya melakukan sebuah trik Ataupun tipuan-tipuan Sehingga banyak orang yang istilahnya terpedaya Sehingga meluarkan uang yang banyak Itu yang viral di Indonesia Dan Ustadz Kadzim Iles juga di tahun 70-an Ternyata juga ada istilahnya Ilmu yang seperti itu gitu Dan ilmu itu adalah ilmu yang terlarang Seperti itu guys Mungkin karena aliran hitam ataupun gak ngerti Wallahualam Tapi yang terpenting adalah ketika kita istilahnya menghadapi sebuah hal Maka kembalikan lagi kepada Allah SWT Dan Rasulullah SAW Apabila ada perintah dari Allah Apabila ada tuntunan dari Rasulullah SAW Maka kita gunakan Tapi kalau tidak ada tuntunan Tidak ada perintah dari Allah SWT Ataupun termaktub di dalam Al-Quran Maka kita boleh tinggalkan Jangan sampai Islam mendekati hal-hal demikian Seperti itu Karena Allah SWT pasti melarang hal-hal demikian Terima kasih buat Ustadz Kadzim Ilyas sudah memberikan pencerahan kepada kita Intinya adalah kalau kita Yakin kepada Allah Baca ayat Al-Quran Maka insya Allah Jin ataupun orang yang kesurupan Pasti akan merasa sakit dan panas Sehingga dia keluar Pernah pengalaman saya Istilahnya di masa sekolah-sekolah dulu Masa SMA ya teman-teman sekalian Banyak di sekolah saya itu kesurupan guys Betul Ini saya tidak mengada-ngada Demi Allah ini banyak istilahnya Setiap siswa Hampir setiap kelas itu Mengalami kesurupan Dan rata-rata yang kesurupan adalah perempuan Dan ketika ditanya Perempuan itu ngapain Dan lain sebagainya Dia tidak tahu gitu kan Ketika sudah sadar Ada teman saya Namanya saya juga istilahnya Belum begitu tahu lah Masalah istilahnya menghadapi Yang-yang demikian gitu kan Jadi teman saya itu Baca Qul wallahu ahad Ayat kursi Terus istilahnya Baca juga Qul awad berwil falak Dan juga Qul awadu birabbin nas Setelah dibaca Ini malah ketawa Si jin itu guys Jadi Tidak tahu kenapa ya Ketika kita Membaca Al-Quran Ya kan Tapi kita tidak yakin Dengan bacaan kita Tidak yakin kepada Allah Maka setan saja ketawa Kepada kita guys Jadi setelah itu Kita bacakan lagi Kepada air ya kan Kita bacakan Sebagaimana dicontohkan Rasulullah s.a.w. Ya kan Jadi air itu Kita bacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Lalu diminumkan Ya Lalu diminumkan Ketika diminumkan Si jin itu malah menyembur Tidak mau Panas Seperti itu guys Dan akhirnya Lama-kelamaan Ustadznya datang Ada yang memanggil Ustadz gitu kan Karena saking banyaknya Ada 3-4 orang Yang kesurupan waktu itu Dan kita juga Tidak bisa nanganinnya Gitu kan Karena kita belum Mempuni ilmunya Dan tingkat keyakinan kita Mungkin belum Belum begitu Tinggi ya Dengan apa Ayat-ayat suci Al-Quran Karena kita Istilahnya teman-teman Juga istilahnya Tidak ngerti juga Kenapa Saya kalau-kalau Eget itu ketawa aja Dan Alhamdulillah Ketika Ustadznya datang Sekali Setelahnya Ustadznya Baca Al-Quran Sudah setelah itu Udah jinnya keluar Wow Keren banget Aku bilang Maka disitu Teman-teman juga Istilahnya Termasuk juga saya Itu meyakini Seperti itu Waktu dulu Namanya juga nakal-nakalnya Jadi gak kepikiran Hal demikian Akhirnya Pengalaman demi pengalaman Sudah saya Ikutin juga Istilahnya banyak pengalaman Yang sudah saya alami Akhirnya ketika Saya di Arab Saudi Terus pulang dari Arab Saudi Itu juga istilahnya Banyak Ketika pulang ke sekolah Istilahnya Mampir ke sekolah Banyak juga Yang kesurupan Ini pengalaman saya guys Alhasil adalah Waktu itu Ketika Saya baru pulang Dari Arab Saudi Itu Saya sudah belajar Bagaimana menangani Dan lain sebagainya Akhirnya bisa Yaitu Dengan penuh keyakinan Kita kepada Allah Memohon kepada Allah Agar supaya Si jin ini Dengan ayat-ayat Suci Al-Quran Keluar dari tubuhnya Alhamdulillah Jadi kalau kita yakin Kepada Allah Ya penuh Dengan keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Al-Quran Kita yakin Bahwasannya Ini kalamullah Ya Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai daripada Apa yang dicontohkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Dengan segera Maka dengan cepat Jin itu akan Kepanasan Lalu tidak kuat Di tubuh itu Seperti itu guys Dan itu pengalaman saya Jadi Bisa dikatakan Orang kesurupan Yang real itu Seperti itu Jadi kalau Kesurupan Dibacakan Dibacakan Ayat suci Al-Quran Ya kan Kalau kita Tidak yakin Tidak bisa Tapi kalau Kita yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bacakan Ayat suci Al-Quran Terutama Kitanya harus Beruduk dulu Nah itu kuncinya Kalau kita dalam Keadaan beruduk Insyaallah Cepat Oke terima kasih Dari video ini guys Apabila ada Salah kata Mau dimaafkan Buat teman-teman semua Tetap jaga diri Bentengi diri kita Dengan akidah Iman dan Islam Di dalam dada kita Agar supaya kita Terhindar daripada Godaan-godaan syaitan Bahkan syaitan Yang merasuki kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Di like, share, komen Dan subscribe Serta nyalakan lonceng Agar supaya tidak Ketinggalan video terbaru Dari kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih